Selamat datang semuanya di edisi khusus Tanya Angin. Nah di sini ada sahabat saya Brodino. Dan Brodino ini udah lengkap lah sejarahnya kalau karir diplomasi dari Wamen, dari Duta Besar, dan sekarang juga aktivis lingkungan hidup dan juga tentunya foreign services. Selamat datang Brodino. By the way kemarin acara saya sangat surprise karena yang datang membudak dan ribuan orang sejak pagi udah ngantri around the block ya dan ini menunjukkan perhatian mereka yang luar biasa terhadap masalah perubahan iklim. Memang ada Paul yang menyatakan ada dua hal yang menjadi perhatian anak muda. Nomor satu adalah korupsi, kedua perubahan iklim. Mereka tuh bayar gak sih Brodino? Gratis. Gratis? Free ya. Tapi mesti register dan segala macem. Mesti register ya. Dan itu pun ngantri ya. Mereka akhirnya juga percaya bahwa net zero future itu memang bener-bener masa depan mereka dan mereka harus mempunyai andil untuk menjamin Indonesia kedepan itu merupakan Indonesia yang mengacu pada net zero. Karena ini bukan hanya tantangan bangsa tapi tantangan secara global juga. Betul-betul. Ini juga tantangan yang unik berbeda dari tantangan ekonomi. Jadi kalau ekonomi misalnya kalau negara kita mau sukses, kita sukses. Yang lain gak sukses juga gak apa-apa. Kalau Indonesia sukses, Bolivia GDP yang reda is fine. Tapi kalau climate change itu sangat unik. Kalau kita nambah satu ton, dunia nambah satu ton. Jadi bukan hanya Indonesia yang nambah satu ton emisi. Tapi misalnya taruhlah Indonesia mengurangi emisinya secara ambisius, berapa giga ton gitu ya. Tapi Amerika nambah atau Tiongkok nambah sama aja. Jadi benar-benar masalah yang sangat rumit dan solusinya harus bersama-sama gitu. Iya betul. Dan yang saya lihat tuh Brodino, waktu kebetulan saya terima kasih jadi pembicara ya. Itu pertanyaannya satu entusiasmenya tinggi. Kedua bagus-bagus dan dalam. Dan memang kayaknya average age yang datang itu kali 25-an sampai 30 kali ya. Bisa-bisa ya? Benar atau? Benar-benar. Tapi juga tokoh-tokoh besar itu hadir ya. Itu karena mereka ini baca data yang sama kali ya. Isunya dua tadi ya. Yang nomor dua adalah climate change. Benar. Dan ini akan semakin menggelinding. Kenapa? Karena karbon udah mendunia. Dan di ekonomi, di masyarakat, di pemerintahan, di saintis itu akan menjadi faktor nomor satu ke depan gitu. Jadi ini artinya apa? Bedanya anak kita sama kita. Anak kita ke depan itu nanti akan carbon minded. Apa yang dilakukan semuanya akan dihitung karbonnya tuh. Ya kan? Dan bagi ekonomi pemerintah, ekonomi nasional juga, carbon market misalnya, carbon pricing itu akan menjadi semakin penting. Makanya kita dari awal itu harus benar-benar mulai carbon minded dari segala sisi kehidupan kita. Nah kalau saya nih Bro Dino karena latar belakangnya usaha, apalagi sebagai industrialis kan selalu melihat gitu kan. Wah yang Inggris dan Eropa meledak di abad 19 dengan steam engine lalu ya industrialisasi di sana lah. Lalu abad 20 di Amerika, Ford bikin mobil ya kan. Mass scale production. Lalu diikuti juga sama Jepang akhir abad 20. Tapi abad 21 ini kita kayaknya ada aha moment nih. Aha momentnya ya semuanya itu ada blessing, ada juga kerja kerasnya. Yang saya selalu cerita di bawah tanah kan memang udah rezekinya begitu. Ya kan nomor satu untuk nikel, nomor dua untuk tin, nomor tiga untuk koper. Nah di atas tanah gitu kan dengan teknologi dan kapital apa juga bisa gitu kan. Dari solar, wind, tidal, geotermal. Terus ditambah lagi untuk carbon capture-nya di hayatinya itu kan luar biasa ya. Nah dari sisi kepedulian masyarakat dan juga harapan internasional terhadap Indonesia seperti apa. Dan juga kira-kira mereka bisa bantu kita gimana karena memang kan gak mungkin bisa sendiri kan. We live in the same world. Pengen tau aja ya menurut Brodino gimana kan banyak ketemu stakeholder di dalam dan di luar negeri ya. Kalau saya lihat memang harapan sangat tinggi. Pertama karena Indonesia sudah disebut sebagai environmental superpower. Terutama tadi Brother Anir bilang bahwa kalau kita ingin menyelamatkan dunia dari bahaya bumi panas. Kan emisinya harus disedot. Gak ada mesin yang bisa nyedot hanya hutan. Hutan di Amerika gak bisa, hutan di Eropa gak bisa. Hanya hutan di tropical countries like Indonesia. Indonesia, Kongo, Papua New Guinea. Jadi dunia kita memberikan pelayanan climate service secara gratis ke dunia selama ini. Betul. Karena yang lain gak bisa nyerap hanya kita. Betul. Nah jadi itu membuat kita environmental superpower. Tapi lebih dari itu memang potensi kita untuk misalnya EV ya. Kemudian renewables. Energi terbarukan itu sangat luar biasa. Kalau kita lihat saya baru dari Denmark kemarin. Denmark itu akan membuat energy grid yang bisa di ekspor ke negara-negara Eropa. Dengan menggunakan wind turbine gitu. Itu mereka hanya bisa itu aja. Sementara kita bisa apa? Kita bisa solar, geothermal, bisa hidro dan lain sebagainya. Jadi potensinya memang sangat besar. Dan yang paling nyata itu indikasinya kita dapat sumbangan 20 miliar dolar. Afrika Selatan hanya dapat 8 miliar dolar. Kita jadi jauh lebih besar. Dan itu berarti apa dunia ingin memberikan Indonesia suatu kesempatan untuk membuktikan. Kalau negara berkembang dikasih uang sebanyak itu. Kita bisa melakukannya dengan baik untuk mengurangi target emisi yang ambisius. Dan yang menarik juga Bro Dino itu sebagai pengusaha saya melihat sumber daya di timur ini welfare Indonesia bisa terdistribusi lebih baik. Dan ini kan multiplikasinya besar nih. Kayak electric vehicle, renewable energy. Jadi mungkin tadi kembali ke aha moment itu dari 4.000 ke 12.000 yang didambakan supaya keluar dari middle income trap bisa kejadian. Sebelumnya kan sempat di 10 tahun terakhir kan kita mencari bentuk. Apa nih gitu. Jadi memang bisa dibilang sih ini kayak blessing in disguise ya. Memang memang patut ditekuni baik dari sisi usahanya maupun dari sisi stakeholder komunitas lainnya. Gimana membuat komunitas pengusaha itu sadar ya? Ini lautan peluang yang luar biasa nih. The Green Revolution itu. Karena saya lihat kalau Pak Anin sudah sadar, sudah tahu. Tapi yang lain-lain itu gimana ya? Biar mereka semua sadar peluang yang luar biasa tuh ya. Jadi memang ini nih pertanyaan yang menarik nih ya. Karena kan kita nih menariknya blessed with resources. Bukan hanya yang buat renewable nantinya tapi juga fossil fuel. Dan fossil fuel ini kan memang masih apa dipakai dalam apa namanya near term and mid term gitu kan. Jadi memang kita mesti mengedukasi bahwa justru pas lagi near term, mid term fossil fuel masih bisa digunakan. Apa arus kasi itu bisa di reinvest di tempat untuk masa depan. Tapi memang dibutuhkan banyak entrepreneur yang sedikit apa berjiwa apa pionir. Priest taker juga. Priest taker juga gitu. Karena memang capek. Dan apa dalam hal kecil aja kita untuk mencoba mempelopori bus listrik itu mulai 4 tahun yang lalu ketika tidak ada regulasi. Jadi kasarnya tuh bus listrik dibawa kesini semua senang tapi tidak bisa melantai karena nggak bisa bikin STNK. Contoh ya kan. Jadi resikonya ya bus listrik itu ya jalan di sekitar rasuna epicentrum gitu kan. Nah hal-hal ini memang ya perlu didengungkan dan pemerintah juga berusaha dengan segala macam cara dan pasti ada trial errornya. Insantif di bidang fiskal dicoba, insantif di bidang taraf kandungan dalam negeri ya kan. Tapi ya buat kita-kita nih kayak lihat 20 tahun yang lalu tuh revolusinya di bidang digital. Revolusi di bidang ini tuh cukup besar. Dan memang banyak yang mengatakan wah ini buat pemain besar saja. Ya mungkin iya tapi trickle down efeknya tuh besar. Kayak bus gitu oke bus itu besar, mahal. Tapi itu semua karoserinya tuh almost bisa dibilang semi-automatic artinya banyak handmade nya. Karena itu kita buatnya di magelang. Oh gitu. Contoh tuh. Jadi memang kan people will think wah ini robot segala macam gitu. Tapi ya efek ke UMKM nya ada lah harusnya. Besar mah. Dan yang menggunakan juga rakyat biasa. Masyarakat biasa. Masyarakat biasa. Betul. Betul. Tadi public transportation atau motor gitu kan. Tadi ya kita kan bicara bahwa ini isunya nih isu dunia global gitu kan. Ya we live in one world and we have only one world. Nah kalau Brodino ngeliat dengan pengalaman ini kan diplomasi luar negeri. Itu how do we get the best technology capital advice from the world. Untuk bisa memajukan Indonesia dalam climate change yang bisa membantu dunia juga gitu. Karena kan orang mengatakan tetap aja per capita kita masih di bawah rata-rata. Carbon dioxide emission. Jadi we see this actually as an opportunity to contribute gitu kan. Sedangkan negara-negara maju itu kan ya masih sama lah. Menggunakan carbon yang paling banyak. Amerika, China, Kanada gitu. Itu geopolitiknya itu gimana sih Pak Dino tuh. Dan how do we play that to our advantage gitu kan. Kalau menurut saya sekarang ini semua negara juga masih merabah-rabah. Kan gak ada yang punya resep sukses yang udah baku. Karena masalah yang baru bagi semua orang. Jadi semua orang bikin kebijakan masing-masing. Nah bagi kita yang penting kita bisa melihat best practice. Dan kalau kita ingin mencapai emisi yang penurunan emisi yang sangat ambisius segala macam itu. Yang paling penting menurut saya adalah kebijakan pemerintah. Karena perusahaan dan lain sebagainya itu akan bergerak kalau kebijakannya mendukung. Ya kan. Ya ya. Kedua insentif. Jadi kalau orang mau melakukan transformasi misalnya ke EV ya kan. Ke green industry dan lain sebagainya. Insentif harus sangat mendukung. Sehingga semua orang terdorong untuk bergerak ke arah sana. Dan ketiga tentu publik. Publik harus semangat ya. Dan masalahnya di sini publik itu biasanya harus takut dulu atau kejadian dulu baru mau bergerak. Kan kalau itu terjadi masa kita harus nunggu bumi hangus baru kita mau bergerak. Betul. Kita justru ingin mencegah kejadian itu. Jadi edukasi dan membuat orang sadar bahwa kita punya tanggung jawab preventif. Untuk mencegah agar bumi tidak hangus. Dan kalau bumi hangus segala mimpi indah kita untuk 2045 akan hancur kan. Gak digunanya. Betul. Dan satu ya Pak Dino. Ini kan kita selalu bicara climate change untuk kepentingan lingkungan hidup. Ternyata dari sisi kesehatan itu luar biasa. Saya juga baru belajar sebulan setengah yang lalu. Bahwa BPJS itu setiap tahun mengeluarkan dana sekitar 5T. Selama 4 tahun terakhir untuk respiratory disease di luar covid. Itu kan gede bener. Angkanya mungkin bisa mirip-mirip lah. Nah jadi ternyata memang climate change itu isunya itu kesehatan juga. Dan yang kedua. Ya sama lah kalau kita kan suka olahraga lari jauh gitu kan. Nah itu kalau temperatur tinggi di badan. Ya produktivitas atau intensitas latihan gak bisa terlalu banyak gitu kan. Jadi cara edukasinya gimana ya Pak Dino ya. Ke teman-teman dan juga masyarakat luas yang memang mau gak mau isu ekonomi tetap paling penting gitu kan. Ya. Saya kira meyakinkan mereka bahwa kalau kita melakukan perubahan ke arah net zero. Itu justru kita akan semakin makmur gitu. Nah tapi kalau kita sama sekali tidak melakukan perubahan. Kita akan dipastikan semakin merugi. Terima kasih untuk menonton Tanya Anin dan terima kasih kepada Brodino untuk hadir dan memperkaya percakapan kita. Semoga semua ini bisa menjadi suatu insentif dan juga semangat buat kita untuk mencapai net zero 2060 atau lebih cepat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.